Pada tanggal video ini di upload, teman-teman bisa cek di description ya Mungkin ada perbedaan gitu kapan teman-teman membuka video ini sama saya melakukan perekaman gitu Jadi bisa cek aja di bagian description kapan video ini di upload Nah disini kalau teman-teman mengetik di Google download Android Studio Terus kemudian yang ini iklan ya, tapi sebenarnya sama aja Teman-teman bisa langsung masuk disini download Android Studio SDK Tools Teman-teman buka Nah disini dia memiliki versi penomoran terbaru gitu Kalau di video instalasi terakhir saya nginstall Android Studio versi 4.2 kalau tidak salah Nah sekarang sudah berubah menjadi 2023.1 gitu Kalau di bagian release notenya, kalau kita coba cek Nah disini ada Android Studio Architect Fox 2020 3.1 Nah kalau teman-teman lihat disini dalam sistem penomoran sebelumnya Rilis versi ini diberi nomor Android Studio 4.3 Karena di versi sebelumnya Android Studio kan menggunakan versi 4.2 gitu Jadi ini adalah 4.3 nya Atau versi 4.3.0.1 dengan sistem penomoran terbaru Jadi yang sebelumnya menggunakan 4.0, 4.1, 4.2 gitu Dan di versi yang terbaru ini Android Studio menggunakan penomoran baru Kini menjadi Android Studio Architect Fox gitu ya Jadi mungkin ini bedanya dengan versi Android sebelumnya yang mungkin teman-teman sudah gunakan Tapi intinya ya ini adalah Android Studio terbaru Kapan teman-teman menonton video ini Oke kita coba tutup dulu Jadi kalau teman-teman mau download Android Studio yang terbaru saat ini ya Teman-teman tinggal download Android Studio Nanti kita akan start dari sini Tapi mungkin sebelum itu teman-teman perlu turun lagi ke bawah Kita coba cari archive Nah kalau teman-teman scroll di bawah ada Android Studio Download Masih di dalam halaman yang sama gitu ya Terus teman-teman scroll Nah disini ada Android Studio Download Jadi mungkin teman-teman mau install Android Studio atau download Android Studio Dari versi yang sebelumnya bukan yang sekarang gitu Seperti saya misalkan rekaman video ini kan menggunakan PC gitu Tapi untuk kerja biasanya saya menggunakan laptop Dan saya juga belum download yang Android Studio Architect Fox Dan kalau teman-teman mau download versi sebelumnya Teman-teman bisa masuk ke bagian Download Archive ini Teman-teman buka Nah di bagian Archive disini teman-teman bisa menemukan banyak versi harus Kita coba saya menyetujui Nah ketika teman-teman klik Nah disini sudah muncul semua Android Studio Mulai dari versi yang sebelumnya Ini adalah versi yang terbaru saat ini Terus kemudian versi sebelumnya Nah ini dia Android Studio 4.2.2 gitu Jadi Android Studio ini yang sampai saat ini Masih saya gunakan di laptop saya untuk bekerja gitu Jadi untuk bekerja saya juga belum install Untuk Android Architect Fox Karena di PC ini cuma saya pakai untuk rekaman video tutorial dan lain sebagainya Jadi di laptop juga saya sampai video ini dibuat Saya juga belum menggunakan Android Studio yang terbaru Jadi kalau teman-teman menemukan kasus seperti saya Teman-teman bisa cek di bagian Archive Android Studio Terus disesuaikan saja mau versi yang mana dari Android Studio Terus cara installnya ya kurang lebih masih sama ya Teman-teman bisa klik disini Terus kemudian disini ada pilihannya mulai dari OS yang digunakan Ada Windows, Mac, kemudian Linux gitu Oke saya tutup Jadi intinya teman-teman bisa masuk ke Archive Untuk mencari versi Android Studio yang sebelumnya Terus perubahan berikutnya Kalau teman-teman masuk ke bagian System Requirements Disini ada Windows, Mac, Linux Mungkin yang kita tidak temukan disini Dulu masih ada keterangan untuk versi atau RAM minimal itu 4GB Sekarang sudah tidak ada keterangan tersebut ya Nah disini sudah ada keterangan 8GB RAM atau lebih gitu Terus kemudian untuk disk space-nya disini 8GB available disk space Atau hard disk atau SSD untuk melakukan instalasi gitu Jadi mungkin perubahan mencoloknya adalah di bagian RAM ini sendiri Biasanya teman-teman di video kan bertanya gitu Sistem atau spek yang saya gunakan Mungkin saya buka aja ya Oke ini adalah spek yang saya gunakan Untuk melakukan rekaman video tutorial Atau komputer yang saya gunakan Saya menggunakan Intel Core i7 Tapi disini sebenarnya generasinya lumayan lama ya Generasinya saya menggunakan generasi 4 Terus sebelum Android Studio 4 Sebenarnya untuk RAM saya masih menggunakan 8GB Tapi ketika naik keempat kemarin sempat upgrade Terus sekarang saya menggunakan 16GB Sampai video ini dibuat gitu Jadi kalau teman-teman bertanya lagi di kolom komentar Mungkin itu jawaban saya Terus kemudian kalau di laptop saat ini Saya menggunakan Ryzen 7 AMD gitu Mungkin nanti kalau sempat saya masukkan gambarnya disini Tapi kalau tidak untuk teman-teman yang memakai AMD Bisa cek di bagian system requirement tadi Disini sudah ada sebenarnya Intel Core atau yang terbaru Terus kemudian AMD CPU yang support dengan Windows Hypervisor Jadi teman-teman bisa cek aja ya Ininya support atau tidak gitu Oke kali ini kita coba langsung masuk ke bagian download Karena kita mau download Android Studio yang terbaru Teman-teman bisa klik download disini Terus kemudian untuk agreementnya teman-teman tinggal scroll ke bawah Terus saya telah membaca dan menetujui Terus baru kemudian teman-teman langsung download Kalau biasanya teman-teman menggunakan Linux Max Nanti otomatis akan diberikan link Sesuai operating system yang digunakan gitu Oke ini adalah Android Studio Arctic Fox Yang sudah saya download tadi Dan kali ini kita akan masuk ke proses instalasi Jadi untuk instalasinya seperti biasa ya Kita klik kanan terus run as administrator Kita pilih yes Terus kemudian proses Kita next saja Android virtual device Ini AVD untuk emulator Atau melakukan testing pada project yang sedang kita kerjakan Jadi kita tinggal Kita centang saja disini ya Karena saya juga menggunakan AVD gitu Next Terus kemudian program file Next Terus Ini pilihan sih Do not create shortcut gitu Kalau tidak mau bikin shortcut Tapi ya biarin aja Kalau cuma shortcut kan bisa dihapus gitu Walaupun nanti ada desktop Kita pilih install Terus kemudian kita tunggu prosesnya sampai selesai Oke kalau sudah komplit kita next Nah tapi mungkin sebelum saya lanjutkan Saya perlu ngasih sebuah informasi Jadi kalau saran dari saya sebaiknya Ketika teman-teman melakukan instalasi Android Studio Pastikan koneksi internet teman-teman itu Tersambung dan juga cepat gitu Jadi kalau tidak menggunakan wifi Mungkin ya pastiin lagi cepat aja Tidak lagi share Kemudian lemot gitu Pastiin aja semua internetnya Lagi terkonek terhubung Terus cepat sampai proses instalasi Dan run contoh projectnya nanti sampai selesai gitu Jadi selama mengikuti video ini Pastikan aja koneksi internet teman-teman sedang stabil Kita finish Nah kita masuk ya ke logonya yang baru Nah dia masih migrating plug-in Sepertinya ada bawaan plug-in dari Android Studio sebelumnya Jadi Android Studio sebelumnya sebenarnya sudah saya install Tapi sepertinya masih ada plug-in yang tersisa gitu Jadi dia masuk Tapi plug-in ini ya tidak masalah Kalau teman-teman belum download Sepertinya plug-in ini plug-in flutter sih kalau tidak salah Nah sekarang ini adalah tampilan dari Android Studio Architect Fox Atau Android Studio 4.3 yang saat ini ya Jadi ya lumayan perubahannya memang cukup signifikan Kalau dari segi user interface yang diberikan ya Oke kita langsung aja new project Mungkin perbedaannya kalau teman-teman disini tidak ada create new flutter project Tapi ini kan memang tambahan ya Kalau default Android Studio ya teman-teman menggunakan Java atau Kotlin gitu Kita new project saja Terus disini saya pilih empty activity menggunakan phone and tablet Kalau mungkin disininya berbeda untuk kategorinya Terus teman-teman klik next Terus my application Saya biarin aja ya Jadi intinya teman-teman Kita tidak sedang belajar membuat project Tapi kita coba jalankan Android Studio menggunakan emulator Hello World nya tampil Dan Android Studio kita memang benar-benar siap untuk digunakan gitu Jadi kita biarin aja my application Package name, save location Disini masih bawaan Terus language sebenarnya bebas Tapi saya pilih Java aja Terus disini untuk minimum SDK 21 Saya pilih finish Kalau teman-teman mengalami disini Scanning to index, building gradle itu lumayan lama Ya itu memang lama Biasanya apalagi kalau kita baru saja melakukan instalasi Dan baru saja menggunakan Android Studio di komputer kita Tapi ketika kita open project yang sebelumnya sudah dibuka Biasanya lebih cepat gitu Jadi proses yang di bawah itu ditunggu aja Nah kalau diperhatikan disitu ada proses download juga ya Makanya mungkin saran saya pastikan internetnya stabil sampai ini semua selesai gitu Kalau proses disini Building disini sudah selesai semua ya Kita coba langsung masuk ke bagian sini AVD Manager Disini ada gambar icon phone sama icon Android disitu Teman-teman klik aja Disini ada your virtual device Jadi ini untuk membuat emulator biar teman-teman bisa mentes aplikasi yang sedang dikerjakan Jadi disini langsung aja create virtual device Oke mungkin disini bisa bebas ya teman-teman pilih-pilih sendiri Atau mungkin kalau yang ringan teman-teman juga bisa pilih Nexus 4 atau 5 mungkin Atau pilih yang Nexus 4 disini lebih kecil dia ya Coba kita next Nah kemudian untuk yang recommended disini ini yang direkomendasikan oleh Android Studio gitu Dan kalau disini gak ada yang pernah di install sama sekali keterangannya download Maka teman-teman harus klik download terlebih dahulu Terus ditunggu prosesnya sampai selesai gitu Kalau sudah selesai baru bisa dipilih Karena kalau belum di download kan belum bisa dipilih Tapi karena disini saya sudah punya Oreo yang tidak perlu download lagi Maka saya bisa langsung pilih Oreo Atau teman-teman bisa pilih yang baru dengan API level 30 atau 29 disini Oke saya pilih yang sudah tersedia aja disini Oreo Saya next Terus disini Nexus API 27 Teman-teman bisa ganti namanya atau dibiarin aja Terus kemudian enable device frame ini untuk tampil frame Androidnya gitu Tapi kalau saya sendiri biasanya tidak menggunakan enable device frame ya Karena ya cukup fokus kepada UI aplikasi yang dikerjakan aja Tidak perlu frame seperti smartphone gitu ya Tapi kita biarin aja biar nanti teman-teman kelihatan kalau enable ini seperti apa Enable device frame tetap checklist Terus AVD name saya pakai bawaan disini Jadi bisa langsung saya finish Oke jadi kalau sebelumnya kita masih mendapatkan kosongan Kali ini kita sudah punya satu Yaitu Nexus 4 dengan API level 27 Terus disini kita bisa langsung ke bagian action Dan pilih yang bagian launch this AVD in the emulator Kita bisa klik disini untuk menjalankan AVD nya Ketika pertama kali dibuka jadi emulator ini agak lama ya Karena dia sign in Google dulu terus kemudian load komponen smartphone seperti pada umumnya Tapi biasanya nanti kalau teman-teman sudah pernah sudah melakukan setup ini Untuk next pembukaan emulatornya biasanya tidak terlalu lama gitu Oke kali ini sudah muncul emulator kita gitu Jadi coba kita run project kita disini Kalau kita lihat disini kan kita sudah memiliki main activity Disini untuk melakukan coding Java Terus kemudian kalau kita cek Set content view ada activity main Ini adalah layout nya Kalau teman-teman tekan control di Windows Terus di klik activity main Kita bisa langsung masuk ke bagian layout nya Belum ada apa-apanya ya Karena kita belum ngapa-ngapain Maka disini sudah ada tulisan hello world Jadi seharusnya kalau project ini dijalankan Maka kita akan mendapatkan hello world ini pada emulator yang sudah berjalan tadi Jadi kali ini kita langsung ke bagian run Teman-teman bisa pilih run app Atau teman-teman bisa menggunakan icon yang ada disini Run app juga Atau teman-teman menggunakan keyboard shortcut, shift dan juga F10 Kita coba klik disini ya Kita tunggu run build gradle Biasanya ketika pertama kali menjalankan Dia agak lama Tapi untuk run-run berikutnya Itu biasanya tidak selama ketika pertama kali project ini dijalankan Oke launch success Jadi seharusnya aplikasinya sudah muncul disini Ada my application Ini adalah hello world yang tadi ada di layout nya Maka jika teman-teman sudah melewati tahap download, install Terus kemudian teman-teman create emulator Terus kemudian jalankan project tadi ke emulator kita Maka dengan ini teman-teman sudah memastikan bahwa Android studio teman-teman sudah bisa dipakai untuk melakukan development aplikasi Atau melakukan coding Jadi singkatnya untuk melakukan setup ya teman-teman mungkin bagian assistant ini ditutup saja Biar disini bisa full gitu Kalau teman-teman menggunakan rack and drop bisa menggunakan design Atau teman-teman kalau coding Kalau di tutorial saya mungkin teman-teman lebih banyak menggunakan coding untuk layouting nya Jadi teman-teman bisa split disini ada design dan juga ada code nya disini ya Terus kemudian untuk main activity untuk melakukan coding java nya disini ya seperti biasanya gitu Dan untuk struktur project nya ada disini Teman-teman coding java atau code link nya ada disini Terus layout nya ada di rest dan juga di layout Oke mungkin itu saja untuk video instalasi ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang baru saja belajar melakukan instalasi project Android Itu saja dari saya, saya Irsa dari Lasde Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya